Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa polisi membongkar rumah produksi ganja sintetis berkedok in the coast di Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga mahasiswa, bandar dan dua pelajar sebagai kurir ditangkap saat hendak bertransaksi melalui jejaring media sosial. Aparat Satwa Narkoba Polis Tabes Makassar, Sulawesi Selatan membekuk tiga mahasiswa, bandar dan dua remaja kurir ganja sintetis. Para pelaku dibekuk di dua lokasi berbeda di kota Makassar. Peristiwa berawal dari dibekuknya dua remaja yang tengah membawa 50 paket ganja sintetis di jalan Toa Daeng. Setelah pengembangan, polisi membongkar rumah produksi pelaku di sebuah indekos di jalan Abdullah Daeng, Sirua. Polisi menyita ratusan paket ganja sintetis seberat satu kilogram yang siap diedarkan melalui media sosial. Merupakan home industry, home industry dari tembakos sintetis. Jadi ketiga orang ini yang berperan sebagai peracik. Di sini juga kami akan temukan ada beberapa campuran di alkohol ini. Nanti akan dicampurkan dengan tembakau, ada juga bibitnya. Sehingga setelah jadi, siap diedarkan melalui online, yaitu melalui akun Instagram. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku terancam hukuman seumur hidup karena melanggar pasal tentang penyalahgunaan narkotika.